Hei Wemirsa, selamat pagi, apa kabar? Happy Holiday dari Washington bersama saya Yad Umar. Dan saya Fina Muftadi, kita berdua sekarang sedang berada di Holiday Market alias Pasar Natal. Ini adalah sebuah tradisi yang diadakan di berbagai kota di Amerika, jadi ngadain pasar kagetan semacam ini ya, jual beraneka macam. Oh bener banget. Dan setiap akhir tahun menjelang Natal. Bener sekali Wemirsa, dan ngomongin tradisi, ada tradisi lainnya di kota New York, karena kota New York itu selalu dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal. Nah, Departemen Store-Departemen Store terkenal di sana menghiasi etalase-etalase tokonya dengan tema-temanya itu berbagai macam tema. Pengen tahu seperti apa? Kita lihat yuk. Di antara berbagai hiasan akhir tahun kota New York, pohon Natal di Rockefeller Center menjadi bintangnya. Namun, etalase toko di seluruh kota juga jadi atraksi. Departemen Store mewah sepanjang Fifth Avenue tak tanggung-tanggung menampilkan etalase yang menarik minat warga dan wisatawan. Lauren Taylor menampilkan tema The Best and Brightest of All yang dibangun oleh tim 75 orang selama sembilan bulan. I think the pressure is just to really create that New York City moment. Really, seeing windows coming to New York is really part of many people's traditions. People, tourists alike, people coming to the city with their families just to see what New York's about, go ice skating, just enjoy all the things the city has to offer. So the pressure is to make sure that we're making everyone have the most pleasurable experience ever. Di Sykes Fifth Avenue, temanya adalah Once Upon a Holiday, kerjasama dengan Disney untuk merayakan ulang tahun ke-80 film Putri Salju dan Tujuh Orang Kerdil. Bergdorf Goodman merayakan berbagai museum dan institusi budaya kota New York. Sementara Barneys menampilkan panggung kontemporer dengan berbagai karakter menarik dan warna-warni. Warga dan wisatawan rela antri di udara dingin untuk melihat etalase toko ini, termasuk di Department Store Macy's. Holiday Display merupakan tradisi yang menambah semarak suasana akhir tahun, kota yang tak pernah tidur ini. Wow, keren banget. Itu tema-temanya mulai dari Snow White, ada yang Kotem Orar, Museum, sampai Gedung-gedung New York. Jadi pengen kesana nih. Keren kan? Nah itu memang jadi tema-tema di etalase-etalase di kota New York. Nah, Department Store ini memang terkenal banget. Mereka biasanya ada di sepanjang susat kota di Manhattan, di Fifth Avenue, sampai di Times Square yang penuh dengan turis. Jadi strategis tempatnya. Luar biasa. Di sini juga gak kalah seru sih meskipun skalanya jauh lebih kecil, jauh lebih sederhana ya. Tapi gimana kalau kita eksplor, bumbu kita sekarang sedang berada di Holiday Market, kita lihat mereka jual apa aja dan mungkin kita mau belanja hadiah buat Natal? Benar banget. Yuk kita lihat yuk. Seperti apa? Pasar musim liburan telah dibuka. Penuh orang-orang berbelanja dan menikmati musik dengan suasana meriah. Tradisi pasar terbuka musiman ini dimulai di Eropa pada akhir abad pertengahan dan diperkenalkan ke Amerika oleh inigran asal Jerman. Barang-barang seni dan kerajinan tangan dijual di pasar ini yang melayani warga setempat dan turis. Ini menerima orang-orang yang berjalan di sekitar, dan ini menerima banyak orang-orang yang berjalan. Ini adalah kota turis, yang datang dari luar dari kota, dari seluruh dunia juga. Dan saya pikirnya uniknya adalah dengan orang-orang yang beli dan orang-orang yang beli. 160 seniman lokal menampilkan barang-barang mereka. Banyak yang unik dan dibeli sebagai cenderamata. Masing-masing memiliki desain tersendiri. Tampaknya pakaian bayi dan sabun adalah bagian dari hadiah populer tahun ini. Para pengunjung menikmati suasana pasar musiman ini. Tersedia juga jajanan khas seperti roti manis yang bisa dibeli di Downtown Holiday Market. Penyelenggara berharap semua pengunjung pasar punya pengalaman yang tak terlupakan. Dari Washington D.C. VOA Wah, Pemirsa Salimba Gansa, memang seru banget explore yang namanya Holiday Market ataupun juga pasar kaget Natal seperti ini. Karena kita bisa punya ide ataupun juga ngasih sesuatu inspirasi untuk kado Natal someone special, ataupun juga untuk keluarga, teman, atau siapa aja deh. Dan nanti tukar kado kan biasanya kan? Bisa juga. Di sebuah acara Natal, tapi ya hanya datang kalau diundang aja ya, Pemirsa. Soalnya nih ada nih ya, pasangan seleb si Justin Bieber sama Selena Gomez. Konan kabarnya nih, keluarganya Selena nggak mau Justin Bieber datang ke acara Natal mereka. Wow, drama. Justin Bieber mungkin harus mencari tempat lain untuk merayakan Natal tahun ini. Kalau ia berharap untuk merayakan Natal bersama keluarga Selena Gomez. Penyanyi lagu Sorry ini mungkin sudah CLBK alias cinta lama bersembunyi kembali dengan mantannya. Tapi bukan berarti semuanya oke-oke aja. Salah seorang sumber mengatakan kepada majalah People bahwa hubungan Justin dan Selena sih baik-baik aja ya. Dan Justin bisa membuktikan bahwa saat ini ia telah berubah menjadi pacar yang lebih baik. Tapi keluarga Selena kelihatannya masih belum yakin. Jadi mereka tidak terburu-buru untuk mengundang Natalan bersama. Sumber itu juga mengatakan Justin sangat mencintai Selena. Namun, keluarga Selena masih kurang serk dengan Justin. Selena belum berani membawa Justin ke acara keluarga. Apalagi Natalan bersama. Dimana Selena akan Natalan bersama keluarganya. Dan Justin kabarnya tidak diundang. Ini beda banget loh dengan pandangan ibunya Justin terhadap Selena. Nah, menurut kabar ibunya Justin sangat mencintai Selena. Dan dianggap kelakuan Justin lebih baik setelah CLBK. Bagusnya ini ya? Bagus. Beli-beli dong. Oh, tapi diundang gak? Mau ngasih kado, mau datang ke festa, tapi diundang gak? Namanya juga pasangan baru CLBK. Cinta lama bersenai kembali. Kasihannya Justin Bieber gak diundang sama orang tuanya Selena Gomez. Ya, mungkin nanti agak berubah. Kita tunggu aja ya. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal pakor. Benar. Lagi masa liburan, masa Natal seperti ini, tenang-tenang aja. Nikmatin aja. Oke. Gimana yang saya suruhkan tadi? Ngelihat sedikit tentang suasana Natal di Amerika. Dan kita akan ekspor banyak lagi. Betul sekali. Dan semoga terhibur. Dan juga semoga bisa merayakan Natal dan tahun baru bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Akhirnya saya Vino Multani. Dan saya Ian Umar. Happy Holiday! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!